Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel youtube saya Untuk video ini saya akan membahas tentang persalinan normal minim rasa nyeri Karena ini banyak banget ditanyakan di instagram atau di sering kita ketika ada Q&A Dok bagaimana sih caranya bisa melahirkan dengan minim rasa nyeri Sebelum kita masuk ke persalinan minim rasa nyeri, kita bahas dulu kenapa bisa timbul rasa nyeri pada proses persalinan Jadi persalinan itu kita bagi menjadi 2 kalah 1 dan kalah 2 Jadi kalah 1 itu proses mulai pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap Dibagi menjadi 2 fase latin sama fase latin Fase latin itu pembukaan 1 sampai 3, 4 ke atas fase aktif Nah pada fase kalah pertama ini proses terjadinya nyeri itu adalah pada saat proses pembukaan jalan lahir Jadi proses membuka di latasi cervix, kemudian disertai dengan kontraksi, kemudian mulai kepala didorong ke bawah Sedangkan pada kalah 2 itu prosesnya ketika kepala mulai turun, membuka jalan lahir, kontraksi Jadi proses itu yang menimbulkan rasa nyeri, tapi memang nyeri itu normal pada proses lahiran Karena kontraksi itu sendiri dirasakan sebagai nyeri pada si ibu Nah apa yang membedakan nyeri pada proses persalinan ini? Kenapa ada yang aman-aman aja, ada yang enggak, ada yang kesakitan, ada yang sampai jerit-jerit Nah nyeri itu setiap satu pasien dengan pasien lain akan berbeda, dipengaruhi oleh ambang rangsang nyeri si pasien Dari penelitian, ambang rangsang itu ada yang nyeri ringan, kemudian nyeri sedang, nyeri berat, sangat berat Hanya 10-15% pasien yang nyerinya ringan, kemudian ada 35% nyeri sedang, 30-35% nyeri berat, dan sisanya adalah sangat berat Jadi beda-beda pasien, beda-beda ambang rangsang nyerinya Nah bagaimana kita untuk mengurangi rasa nyeri pada saat proses persalinan ini? Jadi ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri pada proses persalinan Yang pertama adalah yang bersifat non-farmakologis, jadi bukan obat-obatan Jadi misalnya pendidikan persalinan yang baik, bagaimana si pasien mendapatkan informasi-informasi yang bagus, yang positif tentang proses persalinan Karena kita banyak mendengar yang nakut-nakutin, jadi informasinya itu yang menakutkan bagi pasien sehingga dari awal aja udah takut Dan itu berpengaruh pada mindset-nya ketika melahirkan nanti Yang kedua adalah dukungan emosional, jadi dukungan dari keluarga, suaminya, ibunya, mertuanya Jadi biasanya kalau dukungan yang baik, biasanya ibu lebih nyaman dalam proses persalinan Kemudian olahraga, senam hamil, lastihan, pernafasan Jadi hal-hal yang dilakukan pada persiapan persalinan itu berpengaruh pada intensitas persalinannya nanti Kemudian seperti hipnoterapi juga berpengaruh, hakupuntur, macam-macam sebenarnya yang non-farmakologis Ada juga yang bersifat dengan farmakologis, obat-obatan, seperti contohnya kalau yang lagi ramai itu ilah Jadi pembiusan yang dilakukan untuk menghilangkan rasa nyeri pada persalinan normal Jadi untuk video ini kita sedikit mungkin membahas tentang ilah Jadi ilah atau intratekal labor analgesic, jadi bagaimana memberikan penghilang rasa nyeri pada proses persalinan normal Jadi ada ilah, ada ela, ada gabungan keduanya Bedanya apa? Kalau ilah itu adalah spinal anestesi, intratekal labor anestesi Jadi hampir sama kayak bius pada saat sesar, cuma dosis dan obat yang dipakai itu berbeda Sehingga dia hanya menghilangkan rasa nyerinya saja Tapi untuk motorinya tetap ada, kemampuan mengedennya tetap ada Kalau yang ela, epidural Bedanya kalau yang spinal itu dimasukkan langsung single shot Sedangkan kalau epidural itu di luarannya, di bagian subarachnoid Nanti dokter anestesi sih lebih paham masalah ini Jadi intinya di ngeblok di bagian saraf nyerinya Kalau ilah biasanya sekali, single shot Kalau yang ela itu bisa intermittent Jadi obatnya bisa ditambah-ditambah ketika efeknya mulai berkurang Nah pada kasus-kasus apa saja bisa dilakukan ilah ini Jadi ilah ini indikasinya sebenarnya permintaan dari pasien Jadi pada pasien-pasien yang takut untuk dilakukan persalinan secara normal Takut akan nyeri, sehingga dia minta untuk dilakukan ilah Yang kedua pada kasus-kasus memang kita memerlukan tindakan anti nyeri Untuk persalinan, misalnya pada pasien-pasien dengan kelainan jantung Pasien dengan preeklamsi atau hipertensi Yang kita tidak ingin nyerinya menimbulkan kejang Sehingga diberikan proses persalinan dengan ilah tadi Apakah semua boleh ilah? Tidak juga Jadi ada pada kasus-kasus yang misalnya ada kontraindikasi layaran normal Misalnya pasien-pasien dengan panggul sempit, kelainan letak, ari-ari di bawah dan sebagainya Sehingga tidak memungkinkan layar normal, maka ilah tidak dilakukan Kemudian pasien-pasien yang ada infeksi di bagian tulang belakangnya Sehingga tidak memungkinkan dilakukan pembiusan di situ Jadi kontraindikasi Kemudian pasien-pasien gangguan hipofolemi berat Pasien septikemia Kemudian kelainan jantung dengan curah jantung yang terbatas Jadi ada hal-hal juga yang memang tidak bisa dilakukan ilah Jadi sebelum memilih ilah ini sebaiknya juga perlu dikonsultasikan ke dokternya Apakah ilah ini boleh dilakukan atau tidak Nah ada efek samping tidak sih ilah ini? Tetap semua tindakan operasi, tetap tindakan medis pasti ada efek sampingnya Jadi biasanya gangguannya kadang-kadang gangguan neurologis Nyeri bagian tulang belakang ini, nyeri kepala hebat Kemudian ada hipotensi, bradycardi, kemudian mual muntah Jadi tetap ada komplikasinya Tapi biasanya untuk ilah ini kan harus dengan pengawasan dokter Jadi dokternya mengawasi dengan ketat Sehingga kalau ada komplikasi-komplikasi cepat bisa tertangani Nah apakah ilah ini akan berhasil? 100%? Tidak juga Ada beberapa kasus mungkin keberhasilannya sekitar 60-70% Ada 30% yang gagal dan berujung dengan tindakan sesar Nah kalau sesar biasanya spinal blocknya itu ditambah Diberikan dosis untuk sesar karena beda dosisnya Jadi dilanjurkan dengan proses persalinan Nah ada beberapa kasus yang memang ilah ini Karena dia di block nyerinya, efeknya juga tenaga ibunya jadi berkurang Sehingga kadang-kadang kita membutuhkan tindakan tambahan Seperti kayak vakum, forcep untuk mengeluarkan bayinya Intinya sih sebenarnya bu, positive thinking mindsetnya yang betul-betul diperbaiki Karena Tuhan tidak akan menciptakan tubuh yang tidak sempurna Nah pasti sudah ada proses-proses yang akan ibu hadapi untuk mengurangi nyerinya Sehingga nanti ketika ibu melahirkan bisa menerima rasa nyeri dengan baik Konsultasikan sama dokternya dulu sebelum melakukan tindakan Atau memilih metode apa yang akan dipilih Semoga ada manfaat dari video ini Kalau misalnya ada yang mau kita buatkan video lagi Atau kita jawab dalam bentuk video Komen di bawah Jangan lupa tekan subscribe Sama di share kalau memang video-video ini bermanfaat Sampai ketemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh